Intro Dalam kehidupan Hubungan percintaan tidak selamanya indah Pahit dan manisnya sudah merupakan takdir yang akan dirasa Di acara ini kita akan mengungkap beberapa permasalahan dalam hubungan percintaan Perselingkuhan Cemburu buta Posesif Atau cinta karena magis Semua akan diungkap malam ini di garis Tau Sudah hadir ber Suara apa? Dari mana sih suaranya? Roy, Kak Vina boleh kesini? Gabung boleh Berisik sekali apaan? Dia bukan hanya kaya, pakai iri Tapi bisa, biasa aja Sambah, Pak Vina Halo, halo Pak, Pak Pak, Pak Pak Pak, apa yang ini itu buat yang 2 itu gak salah selang, Tauan Pak Pak, langsung kesempat Donny Biasa! Tentang sorry 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 langsung ngomong sama saya ini ini sebentar dulu teriak-teriak ke sopan ini pasangan diam-diam dulu hei 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 saya diam dulu kamu diam kamu diam mana kreatif gua mana sih kreatif gua mana orangtua ini kreatif ini siapa ini pasangan kita siapa ini jadi orangtua itu pak tolong dong jagain dulu pegang dulu pegang ini pasangan kita ini pasangan kita masuk dulu masuk duluan masuk dulu masuk masuk dulu masuk masuk dulu masuk masuk kapan sini pak ini siapa orangtuanya bapak ini siapa bapak ibu ini siapa ini ibunya ini anak saya yaudah tenang dulu ya oke boleh anak bapak yang ajak kesini anak bapak yang mana kalau saya ikut dia akan memutuskan pacaran oh anak bapak yang perempuan jangan kaget kayak gitu oke boleh tenang dulu boleh diam dulu saya mau bicara boleh diam dulu ini pasangan kita yang pertama ya saya namanya Doni mas saya Doni saya punya pacar Indri ini Indri diam dulu sebentar ini orang tua punya siapa orang tua siapa orang tua Indri ini anak bapak tadi saya dengar kata bapak kalau bapak mau ikut kesini Indri akan putuskan pacarnya iya saya pikirnya gak dateng saya gak suka sama dia tuh yaudah oke bapak apa yang kenapa kenapa bapak pengen kenapa bapak pengen anak bapak putus dari akhlasi Doni enggak pokoknya saya masuk sama Doni gak suka sama Doni ya apa alasan ya pak eh kamu sama orang tua bisa agak dia kan bilang kayak gitu yaudah tenang dulu kalau mau minta restu dari orang tua misalkan tertua kamu gak kayak gini caranya sebentar dulu oke ibu ibu ini anak ibu ya ibu duku ibu duku alasan bapak apa ya liat kan pokoknya gak suka liat kan ibu aja duku ngobongan aku sama Indri diim bokap k***** gak ada tanggung jawab tiba-tiba marah-marah di depan malu banyak orang udah diim gak sih punya nama kuasa maka bisa diim gak mau Indri kamu dia ngajar Indri Indri kamu dia macam-macam kamu mbak bisa lembut disini sama anak istrinya enggak jangan pegang-pegang lo hak sayang lo lu siapa kok jangan bilang saya gak sopan ya udah bisa diam kamu juga salah bapak salah kamu juga salah kamu juga salah agak jarak dulu agak jarak dulu sebentar sebentar jangan kayak gitu udah kamu juga jangan kayak gitu hormati yaudah tapi dia gak hormatin aku iya kalian berdua tuh salah diam diam lalu diam bapak sama ibu diam diam oke oke ya jangan rembutan bicara ya saya yang punya acara misalnya ya terima mas gitu ya bapak tenang dulu kasih bapaknya minum dulu dong cepet aja ayo tim cepet dong enak banget dikasih minum orang tua tua itu juga ibu ninta tolong deh dong bapak udah panas begini bapak kamu jangan tambahin dong bapak satu buat ibu juga satu buat ibu juga aku ngargain loh aku ambil dia ibu sama bapak tapi bapak gak pernah ngargain aku yaudah itu dari tadi bapak udah dimakanya kamu juga diam coba kamu ngargain hargain orang-orang yang ada disini disana ases aku ngargain kurga kamu jangan aku doang dihargain lihat semuanya hargain kalau aku ngargain kalian enggak mungkin ada gesi ini ini lihat aku ini kenapa pada kesurupan sih saya bingung ini tau disuruh dia susah banget mas bingung saya juga bapak pake maskernya lagi bapak pake maskernya lagi tenang oke itu maskernya oke bapak kalau sudah saya pake kali maskernya doni kamu hargain ibu aku hargain ibu tapi bapaknya kurang ajar banget yaudah yaudah diam dulu indri bapak udah keras gitu kamu juga jangan tambah keras tau iya iya kamu harus ingat posisi kamu sebagai anak udah pak udah jangan kepancing dulu pak ya bapak kalau sudah siap saya tanya-tanya bilang sama saya oke saya mau retetin dulu nih ada apa sebenernya udah tenang ya dari awal bapak bilang bapak tidak setuju setuju tapi saya tidak dengar satu alasan pun kenapa tidak setuju boleh tau alasan paling konkretnya apa saya gak suka aja mas hanya sekedar gak suka iya gak sukanya kenapa kenapa itu nasi gak sukanya kenapa pokoknya sejam indri pacaran sama si doni iya kelakuan dia jadi kurang ajar sama saya mas kurang ajar gimana kurang ajar 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 jadi gak hormat sama saya jadi gak man lo iya gak pernah saya seorang pacar ya saya setau hubungan sama ini gara-gara dia tuh saya gak pernah bikin buat terbakar sama orang tuanya gara-gara dia tuh oke tidak setuju tanpa ada alasan iya pokoknya sejak pacaran sama si doni kurang ajar anak saya jadi kurang sopan sama saya kurang sopan kurang sopan kurang sopan nya seperti apa cuek setiap saya suruh kadang-kadang kalau mau pergi game aja gak ada izin sama sekali sama saya jarang pulang ke rumah jarang pulang ke rumah penyebabnya menurut bapak gara-gara doni doni sejak kapan mereka pacaran bapak tau udah hampir satu tahun dia setahun dan selalu tanpa sepaka tahun bapak iya ibu diam gimana kalau ibu sendiri kenapa ibu setuju kalau ibu suka sama doni iya doni itu baik walaupun doni bentang-bentakin suami ibu sendiri kayak tadi pas disini disini mungkin separuh ini ya bapak yang agak-agak gimana ibu maklum ini kan di tempat umum gitu loh iya iya jadi tolong dijaga sikap dulu oke yang penting kita lihat bener gak indri punya janji itu dipenuhi ngajak kami kesini untuk putus sama doni jadi kalau mereka putus ibu gak apa-apa setuju sebenernya sih enggak ya enggak cuman pusing kan lihat begini emang harapan ibu dari doninya satu suami ya bagaimana harapan ibu dari doninya apa ya karena ibu lihat sebelum harapan ibu lihat dulu jadi dia tuh membawa pengaruh baik buat anak ibu dia indri tuh dulu sama ibu kurang begitu gimana ya sekarang tuh sayang nurut bentar aku potong bentar tapi kan ibu bilang kesini buat putus gue mau hargan hubungan aku sama indri bu itu janji indri kurang baik apa ke bapak doni doni kurang baik apa apapun yang indri mau iya kan ibu bilang tadi doni baik ibu respect sama doni doni kasih buat ini iya cuma bener juga ya kenapa putusin lo disini kalo doni disini tuh terlihat jadi asli tapi tetep ibu bisa gak jadi diri doni eh goyangin ketika cinta banget sama indri setahun loh ibu ngerti enggak itu tuh cuman alasan gak sih kenapa sih aku gak suka ke datang awal masuk liat semuanya liat semuanya di sini tuh masalahnya keluar ya itu mungkin karena besarnya Roy Roy kalau aku bahasannya makan kayak gini yaudah tengahin berapa kali aku harus ngomongin kalimat kali kalau aku ngakasih gak kakak gini kayak ada yang bikin aneh ini apa Roy ibu kesel banget tembakan lu ha Roby ya sebenernya ada sesuatu yang aneh juga di bapaknya indri saya merasa ada sesuatu yang kurang beres ada sesuatu rahasia yang yang belum terungkap disini salah satunya juga dari bapaknya indri itu yang aku rasanya oke ada rahasia ada rahasia tersembunyi Roby yang poin penting ini akan menjadi kunci mereka akan bersatu atau berpisah ya itu rahasia apa itu aku minta kertas bapak punya rahasia apa bapak nutupin rahasia apa dari ibu sebentar ibu-ibu sebentar aku minta kertas ini gak ada rahasia apa-apaan bapak itu bapak bilang apa dengar tadi kertas keluarin saya pengen masing-masing menuliskan nama minimal satu atau maksimal dua orang yang disayangi ini akan membuktikan satu hal Roby penuliskan penuliskan satu nama orang yang mereka sayang betul Roby satu atau berapa satu atau dua satu atau dua silahkan bapak ibu mas doni dan pacar gak boleh lihat-lihatan ya kebayang ya saya orang biasa aja bentrok banget apalagi Roy sama kafina udah udah karu-karuan mereka ngeliat auranya kayak apaan mereka mau mati baiklah silahkan dibalik papan ya tunjukin ke kamera indri itu menuliskan doni dan ibu kemudian doni menuliskan bunda dan indri sementara ibunya menulis indri dan doni dan ayahnya menulis indri hmm ada yang aneh ya disini Roby baiklah ini agak sulit juga untuk saya mendeteksi saya butuh lebih lagi kekuatan saya saya minta ada boneka kah tiga boneka kumpulkan ininya iya ini sebagai kata kunci oke berarti bapaknya sayang sama indri oke ini mau saya kumpulkan kumpulkan maksudnya bapak gak sayang sama ibu coba sebentar ya sayang coba sayang sudah tetap kumpulkan ibu juga nanti lihat uji SKS-nya ya oke oke keluarkan temen-temennya Roy saya pulang dulu ya Roy jangan dong wow banyak mainan ya apa yang akan kalian lakukan disini jadi dari ketiga boneka magis ini akan menyimbolkan sesuatu rahasia dan akan terbongkar salah satunya silahkan bapak ibu dan indri untuk memilih boneka ini yang mana yang kalian akan pilih oh satu keluarga ini saja betul Romy tanpa pacarnya indri tanpa pacarnya siapa dulu Roy ibu dulu baik siap ibu ibu pilih yang tengah iya yang cantik bapak silahkan bapak silahkan siap kenapa jelek sekali pak ada yang lebih iya untuk pengalaman penting penting oh yaudah kalau sisa satu bonekanya apa ini indri yang seperti bayi gini ya baiklah jadi disini bonekanya apabila terjadi sesuatu berarti itu adalah musibahnya oke kata coachnya seperti itu dan saya ingin mentransfer energi mereka satu bersatu silahkan Roy oh oh punya indri jatuh oh 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 pilihan bapak terbakar Roy astaga astaga robie apa ini maksudnya Roy robie ini ada satu pertanda buruk dan apa yang aku lihat disini pasti kalian gak akan percaya apa itu robie saya ngeliat indri bukan anak kandung dari bapak dan ibu ha terima kasih terima kasih terima kasih